Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Susi Leningtias, memastikan seorang saksi kasus pembunuhan Vina Cerebon meminta perlindungan kepada LPSK. Susi enggan membeberkan identitas, namun saksi yang dimaksud mengetahui fakta tindak pidana yang terjadi pada 2016 silam. Memang sudah ada satu saksi yang mengajukan ke LPSK, tetapi juga kami masih mendalami mungkin ada saksi atau korban atau keluar dari saksi atau korban yang mengajukan ke LPSK. Tahu bu apa aja yang diajukan bentuk perlindungannya? Sejauh ini sih masih pendampingan ya, tapi masih melakukan pekerjaan lebih lanjut karena soal administrasinya segala macam itu masih kami dapat buat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!